Selamat sore Sugeng Sonten, Milujeng Sonten, semoga semua sihat-sihat saja di depan layar YouTube masing-masing. Kali ini kita akan menuju ke sebuah desa yang namanya adalah Desa Pligen, desa yang terletak di kejamatan Kembaran, Kabupaten, Banyumas, Jawa Tengah. Seperti halnya video sebelumnya, saya akan mencoba menggambarkan apa saja yang akan kita lewati pada perjalanan kali ini. Selain itu, saya juga akan mencoba mengungkap sejarah yang ada dan sekaligus membahas mitos apa yang ada di Desa Pligen ini. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya sebelum tahun 1914, Pligen masih terbagi menjadi tiga desa, yaitu Pligen Lor, Pligen Kidul, dan Desa Beber. Saat itu, ketiga desa selalu bermusuan dan saling berbut hati pada penjajah Belanda untuk kepentingan pribadi. Semua itu berakhir pada tahun 1914, di mana ketiga desa bersatu menjadi Desa Pligen. Kepala desa pertama adalah Bapak Haji Abu Mansur. Pada masa kepemimpinan beliau, Bapak Haji Abu Mansur membangun jalan, pasar, tempat pendidikan, saluran pertanian, masjid, dan mengangkat berbagai perangkat kelengkapan desa. Setelah wafat pada tahun 1944, beliau digantikan oleh putranya, yaitu Bapak Haji Mahfud, sebagai Kepala Desa Pligen yang kedua. Pada tahun 2021 ini, Kepala Desa terpilih adalah Bapak Harjito SH. Selamat sore Bapak. Perjalanan kali ini kita dari arah utara menuju ke selatan, tepatnya di Jalan Raya Kembaran. Di depan itu, jika pilok ke kiri adalah arah menuju kampung Curik, yang mana banyak terdapat usaha pembuatan batu bata. Sedikit ke depan, kita disambut dengan pertukuan di sebelah kanan, dan di sebelah kiri terlihat ada mas-mas sedang nongkrong. Sampai di sini, saya dikejutkan oleh motor yang muncul dari bawah jembatan. Ternyata orang habis mancing, dan tidak terlihat membawa ikan. Di depan itu, ada bapak-bapak pemberani, jangan ditiru untuk duduk di tengah jalan, apalagi sambil membawa kursi. Itulah bapak-bapak pengatur jalan saat jembatan Kali Soekra masih dalam tahap perbaikan. Menurut berita, pada tahun 2020 kemarin, sungai Kali Soekra sedang penuh-penuhnya. Tangkul jembatan tidak kuat menerima kempuran air, dan ambrol di sebelah kanan itu. Perbaikan jembatan sudah dalam tahap akhir. Meski begitu, masih diperlakukan buka-tutup jalan, untuk menghindari beban yang berlebihan. Tanda jalan berubah warna menjadi hijau, sepontan saya menarik gas kenderaan. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas, jembatan Kali Soekra ternyata hampir separuh jembatan yang diperbaiki. Di pertigaan itu, arah ke kanan adalah jalan Pliken Bojongsari, sedangkan lurus adalah arah pusat kota Pliken. Pojok sebelah kanan SD Negeri 3 Pliken, dan sebelah kiri ini ramai antrian pembeli es kelapa muda. Menurut sesepuh desa Pliken, batas wilayah desa Pliken digambarkan seperti tokoh pewayangan, semar, ataupun toko. Tokoh yang memiliki pantat yang besar dan mulut dengan bibir panjang menghanga. Pada bagian pantat atau pokong, menandakan kalau itu adalah wilayah yang makmur. Katanya dipenuhi oleh pupuk organik dari sang tokoh wayang tersebut. Dan benar adanya, memang area itu adalah area persawahan. Sedangkan di bagian mulut, area tersebut katanya adalah wilayah yang kurang menguntungkan. Karena akan dimakan terus-menerus oleh tokoh pewayangan tersebut. Benar atau tidak, itu hanyalah mitos. Melanjutkan perjalanan, kita disambut toko Bagus Gordin di sebelah kanan. Sedikit demi sedikit, kita mendekati jantung kota atau pusat keramean di Sapliken. Sukan Sonten Kagem Simbah yang sedang berjalan di depan itu. Semoga sehat selalu. Kemakmuran Desa Beliken tidak dirahukan lagi. Sebagai salah satu pusat home industri tempe terbesar di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Membaran diperkirakan menghasilkan 5.400.000 kg tempe per tahunnya. Tertinggi sekabupaten Banyumas. Disusul oleh Kecamatan Karanglewas yang hanya sekitar 1.900.000 kg per tahunnya. Kembali mencermati mitos yang ada tadi, sekarang ini kita akan memasuki daerah pantat dari Semar tersebut. Sedangkan daerah jembatan yang rusak tadi adalah daerah mulut. Benarkah ramalan dari sesepuh Desa Beliken? Hanya Tuhan yang tahu. Sampai disini, lalu lintas kendaraan semakin padat. Begitupun tempat usaha dan pendidikan. Pilok kanan itu adalah arah menuju R.A. Perwanida Beliken. Tampak juga di depan itu, ibu-ibu dengan gigih mengangkat kursi panjang. Entah mau dibawa kemana. Selanjutnya masih di sebelah kanan. Tepatnya di depan warung Kang Parti. Terdapat ibu-ibu sedang menjejakan takjil buka puasa. Semoga lari sebu. Bangunan megah sebelah kiri adalah toko bangunan sumber lestari makmur. Dan setelah jembatan ini, sebelah kiri adalah pondok pesantren Darun Najah. Sebelah kanan ada apotek Gita Sehat dan warung sate Aya'e. Kumpah megah masjid di depan itu adalah Masjid Al-Mutakhin. Masjid yang dahulu adalah masjid desa yang dibangun oleh kepala desa Pliken pertama, yaitu Bapak Haji Abu Mansur. Sedangkan pasar desa dulu letaknya adalah tepat di sebelah utara masjid ini, atau yang kita lewati tadi, yang sekarang telah menjadi rumah kediaman Ibu Hajah Suharyati. Maka dapat kita tarik kesimpulan kalau daerah ini adalah pusat perekonomian desa Pliken sejak dahulu kala. Pada pertiga di depan itu, dapat kita lihat arah ke kanan adalah menuju leduk, kota Perwokerto, ataupun arah menuju kantor desa Pliken. Arah lurus ke depan adalah arah menuju kecamatan Soekaraja, arah yang akan kita lalui nanti. Di depan sebelah kanan itu ada toko Panggih I, namanya seperti film seri, dan memang ada toko Panggih II. Tak mau kalah, sebelah kiri ada mie ayam dan bakso Joker, seperti film Hollywood juga. Apakah ada judul film di toko selanjutnya? Mari kita lanjutkan perjalanan. Bapak-bapak bertopi di depan terlihat manuver dengan motor legendaris Honda Grand Astria, kalau nggak salah. Motor yang terkenal bandel dan irit bahan bakar di jamannya. Selamat sore Bapak. Sebelah kiri ada potong rambut dan warung bakso, mie ayam, soto Soekaraja, pak-pakmo. Saya jadi membayangkan ketika potong rambut, bisa sekalian makan sepuasnya di situ. Di sebelah kanan ada NI Ma'arif NU I. Ada juga mbak-mbak bergacamata, baju hitam yang lewat. Selamat sore mbak. Entah melihat saya atau saya yang kegeeran. Sebelah kanan ada warung bakso Mas Dodo, dan kiri ada rental PS, serta warung masakan padang Sinar Baru, yang masih ada tulisan serba 10.000. Sebentar lagi di sebelah kanan ada SD Negeri 1 Plikken. Dan mungkin sampai di sini dulu saya menemani kalian dalam perjalanan ini. Mohon maaf jika ada informasi yang salah, ataupun kata yang tidak berkenan di hati saudara. Terima kasih pada sumber yang telah saya cantumkan pada video ini. Jika kalian suka, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa bagikan pada teman-teman kalian. Ada pun kritik saran, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!